Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan rumus penjumlahan di Excel Nah tutorial ini adalah tutorial yang sangat besar ya Jadi sangat cocok bagi teman-teman yang masih benar-benar pemula dalam menggunakan Excel Tapi bagi teman-teman yang sudah mahir atau sudah levelnya menengah ke atas Tentunya tutorial ini sudah tidak asing lagi ya Oke kita langsung saja Nah teman-teman bisa lihat disini Saya sudah buatkan sebuah tabel Semacam tabel data orang nilai ya Dimana setiap orang dia punya 4 nilai Nah nanti kita akan coba jumlahkan setiap orang dapat jumlah nilainya totalnya berapa ya Nah untuk menjumlahkan data di Excel Maka kita bisa gunakan beberapa cara ya Nah yang pertama adalah bisa kita gunakan dengan rumus penjumlahan yang standar Yaitu dengan menggunakan simbol plus atau tambah Caranya seperti ini Jadi pertama kita tempatkan kursornya pada sel yang akan kita isi dengan jumlah nilai Saya tempatkan disini di sel H3 ya Nah kita gunakan rumus penjumlahan biasa Caranya seperti ini ketikan sama dengan Kemudian tinggal kita tuliskan atau kita klik sel mana saja yang akan kita jumlahkan Pengertikannya bisa diketikan secara manual pada keyboard Atau bisa juga klik pada sel yang kita masuk Contoh disini kita akan gunakan sel D3 tambah E3 tambah F3 tambah G3 Nah jadi caranya bisa kita ketik manual seperti ini ya D3 tambah E3 tambah F3 tambah G3 Kemudian enter hasilnya 271 Atau bisa juga kita mengertikannya dengan cara klik langsung pada selnya Jadi setelah kita ketikan sama dengan lalu kita klik pada sel yang kita masuk Jadi klik pada sel D3 maka nanti disini muncul D3 Lalu tekan tanda plus pada keyboard Kemudian klik lagi sel E3 Kemudian ketik lagi tanda plus pada keyboard Lalu klik lagi pada sel yang akan kita jumlahkan Lalu tekan lagi tanda plus pada keyboard Lalu kita klik pada sel yang akan kita jumlahkan G3 ya Nah karena disini saya tidak bisa klik pada sel G3 Jadi terpaksa disini saya ketikan manual yang G3nya ya Hasilnya ini Nah untuk baris berikutnya tidak perlu kita ketikan rumus lagi Karena bisa kita copy rumus secara langsung Caranya adalah kita tempatkan kursor pada sel yang sudah kita beri rumus tadi Lalu kursor mouse nya kita tempatkan atau kita arahkan ke area sudut kanan bawah dari sel yang kita klik ini Nah coba teman-teman lihat ya Nah jadi kursor awalnya tanda plus warna putih Ketika kita arahkan ke sudut kanan bawah Dia berubah jadi tanda plus hitam Nah pada saat kursor sedang berubah menjadi tanda plus hitam Kita lihat ke bawah Maka nanti ke bawahnya akan dijumlah secara otomatis Oke itu cara yang pertama dengan menggunakan penjumlahan yang standar Penjumlahan biasa Nah yang kedua adalah dengan menggunakan rumus sum Penulisannya sum seperti ini ya Nah kita coba ya Cara penggunaan seperti ini kita tempatkan kursor pada saya akan kita tempatkan jumlah nilai Nah kemudian disini kita ketikkan rumusnya sama dengan sum Menulisnya sum ya Kemudian kurang buka Nah teman-teman perhatikan disini ini panduannya ya Jadi nomor 1 titik koma, nomor 2 titik koma dan seterusnya Ini pemisahnya ada yang titik koma, ada yang koma Jadi kalau di teman-teman munculnya titik koma maka gunakan titik koma Tapi yang munculnya koma maka gunakan koma Nah jadi ini adalah model atau cara penulisan atau cara penggunaan rumus sum yang standar ya Jadi caranya sama dengan sum kemudian kurang buka Lalu kita klik pada sel yang akan kita jumlahkan Pertama klik sel D3 Nah kemudian pisahkan dengan pemisah yang sesuai pada manual Kalau koma gunakan koma Lalu titik koma gunakan titik koma Kebetulan saya disini gunakannya titik koma ya Jadi titik koma Kemudian klik lagi pada sel berikutnya Lalu ketik lagi titik koma Lalu klik lagi pada sel berikutnya Lalu titik koma lagi Lalu klik pada sel berikutnya Ini tidak bisa saya klik ya Jadi yang terakhir saya ketikan lagi manual D3 Kemudian kurang tutup Kemudian enter Hasilnya sama 271 Nah kebawahnya sama ya Jadi tinggal kita copy rumus saja Tempatkan kursor pada sel yang sudah kita beli rumus Kemudian arahkan kursor rumusnya ke area sudut tanah bawah Lalu kita drag ke bawah Oke hasilnya sama seperti tadi Nah itu cara penggunaan rumus sum yang standar Jadi setelah kita ketikan sama dengan sum Kemudian kurang buka Diikuti oleh sel yang akan kita jumlahkan Dipisahkan oleh koma atau titik koma Sesuai dengan panduan yang ada disini Nah bisa juga kita gunakan rumus sum dengan model seperti ini Jadi sama dengan sum Kemudian kurang buka Kemudian kita isi sel awal Kemudian titik 2 sel akhir Atau ini istilahnya range ya Nah ini berlaku kalau data-data yang akan kita jumlahkan Itu berada pada sel yang berurutan Entah itu dari kiri ke kanan Atau dari atas ke bawah Jadi kalau selnya berurutan Kita bisa gunakan range Caranya seperti ini ya Sama dengan Kemudian sum Kemudian kurang buka Nah kemudian kita block area awal sampai area akhir Yang akan kita jumlahkan Jadi yang akan kita jumlahkan kan Dari D3 sampai G3 ya Berarti setelah kita ketikan kurang buka Kita block dari D3 sampai G3 Maka disini akan muncul otomatis D3.2 G3 Nah titik 2 ini artinya sampai ya Jadi D3 sampai G3 Kemudian kurang tutup Enter hasilnya sama ya 271 Bahwanya tinggal kita copy rumus seperti tadi Nah itu adalah cara menggunakan rumus sum Dengan mode range ya Nah yang terakhir adalah Kalau data-datanya berurutan seperti ini Jadi data yang akan kita jumlahkan itu Kalau posisinya berurutan Dari kiri ke kanan Atau dari atas ke bawah Maka kita bisa gunakan Auto sum Jadi tidak perlu kita ketik apa-apa Cukup kita klik Kursor pada Sel yang akan kita isi dengan jumlah Nah misalnya kita akan menyimlahkan Dari kiri ke kanan Maka cukup kita simpan di Area yang kosong paling kanan Lalu kita lihat pada Icon auto sum ini Jadi di menu home Cari simbol sigma Ini ada pilihnya auto sum Maka tinggal kita klik saja auto sum Maka nanti akan muncul otomatis Sama dengan sum Diikuti oleh range D3 sampai G3 Jadi kalau sudah muncul seperti itu Kita enter Maka hasilnya seperti itu Jadi tidak perlu kita ketik apa-apa Cukup kita klik disini Lalu kita klik auto sum Nah maka rumusnya akan muncul otomatis Tinggal kita enter Lalu kita copy rumusnya ke bawah Nah itu untuk penjumlahan dengan Menggunakan icon auto sum Bisa juga kita menjumlahkan dari atas ke bawah Jadi kalau datanya berurutan Walaupun dari atas ke bawah Kita bisa gunakan auto sum Caranya simpan di posisi paling bawah Kemudian klik auto sum Maka dia akan otomatis muncul Sama dengan sum Diikuti oleh range nya Yaitu D3 sampai D17 Jadi jumlahkan mulai D3 sampai D17 Enter Hasilnya seperti ini Nah kemudian untuk kolom yang ke sebelah kanannya Tinggal copy rumus seperti tadi Kalau tadi kita copy rumusnya ke bawah Kalau sekarang kita copy rumusnya ke sebelah kanan Jadi simpan kursornya disini Lalu tempatkan kursornya ke sudut kanan bawah Pada sel yang sudah kita beli rumus Lalu kita ke sebelah kanan Nah jadi ini jumlah Tiap mata pelajaran Atau tiap mata uji Dan ini jumlah nilai untuk setiap orang Nah seperti biasa Bagi teman-teman yang membutuhkan Contoh file latihannya Silahkan bisa lihat Link down-downnya Sudah saya sertakan di deskripsi video Oke saya kira cukup Untuk pembahasan kali ini Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan Bisa bermakna Untuk teman-teman semuanya Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton